Intro Isu terkait siapa yang bakal menjadi calon wakil Presiden Jokowi Di Pilpres 2019 mendatang, belakangan ini mulai hangat diperbincangkan Satu nama yang belakangan kuat disebut-sebut oleh beberapa kalangan Adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio Dengan pengalamannya berkarir dan memimpin TNI Jenderal Gatot dinilai memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk memimpin Indonesia Setelah itu karakter dan sosok Gatot juga dianggap cocok Untuk memperkuat dan melengkapi sosok kepemimpinan Jokowi dalam memimpin bangsa Namun kini pertanyaan besar yang timbul adalah apakah wacana pencalonan Gatot sebagai cawapres ini Adalah hal yang serius akan bergulir atau justru hanya sekedar wacana saja Dan seberapa besarkah peluang Jenderal Gatot untuk dapat melangkah menjadi cawapres Jokowi Lantas apakah pasangan Jokowi-Gatot mampu dan mempuni untuk bisa bertarung Dengan kontesan lainnya di Pilpres 2019? Pemirsa untuk membahasnya bersama saya Valerina Daniel Telah hadir di studio pengamat politik dari Carata Politika Yunarto Ujaya Dan juga wakil sekjem PDIP Eriko Sotarduga Sementara di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Joni Platte Selamat sore dulu kepada yang di studio Ada Mas Soto dan Eriko Terima kasih sudah punya bersama kami Saya juga menyapa dengan Pak Joni Disa mau nge-telepon? Ya, selamat malam Sudah bisa menerangkan suara kami ya Pak ya Baik, saya akan bertanya dulu kepada Nasdem nih Karena kita memang sudah mendapatkan pernyataan bahwa akan mengajukan Gatot Nurmantio sebagai cawapres Jokowi Seberapa besar kepastian untuk pengajuan ini dilakukan? Jadi begini ya, ini pil pres ini masih lama Ya, masih lama sekali Sedangkan saat ini presiden itu justru konsentrasinya adalah Melaksanakan pemerintahan, membangun negara Masih sisa setengah periode ini, masih panjang Nah, kami itu justru saat ini lagi fokus-fokusnya bersama Pak Eriko ya Untuk memastikan keperhasilan presiden Akan tetapi dengan disahkannya undang-undang ini Kami memahami dan panggung bahwa salah satu yang menjadi isu yang hangat adalah terkait dengan BIMPES 2019 Nah, kami sudah mengatakan Mas Dem itu akan mendukung Presiden Jokowi Dodo Untuk periode yang kedua, 2019-2014 Itu nanti bersama-sama dengan BDIP, Gokar, Hanura, P3 yang sudah mengatakan Ya Persiapannya mengusung ya Itu untuk Presiden, lalu bagaimana dengan wakil Presidennya Pak Joni? Berkait dengan wakil Presidennya sendiri Tentu yang pertama itu harus dibicarakan bersama dengan Presiden Ya, harus sama kemistrinya, harus sama kepentingannya Itu, itu yang pertama Yang kedua, tadi disinggung tentang Panglima TNI Ada banyak ya, tokoh-tokoh nasional kita sekarang ini Yang memang ada juga yang radar Untuk menjadi calon-calon wakil Presiden Calon pemimpin masa depan Kalau kita bicara secara khusus Pak Gatot Nurmantio ya Ini seorang Panglima TNI dengan disiplinnya dan peniapan namanya Sebagai prajurit yang, Panglima prajuritnya Indonesia Pasti punya pengalaman yang hebat, pasti itu Sudah melalui berbagai jenis pendidikan Juga Pak Gatot ini mempunyai background defense ekonomi yang bagus Defense ekonomi ini kan penting juga Nah salah satu yang punya defense ekonomi adalah Pak Gatot itu Apalagi dia tokoh muda Tapi apakah Pak Gatot Nah ini nanti proses politik kan baru berjalan Setelah banyak juga ekonomi-ekonomi muda yang lagi bersinar ya Politisi muda yang lagi bersinar Itu semuanya di dalam radar Yang nanti pada saatnya akan dibicarakan dengan Presiden Atau capres ya, namanya nanti kan capres Ini kan capres Kita tanyakan dulu nih ada perwakilan dari PDIP di studio Pak Joni ada Bang Eriko ini Kalau misalnya dari PDIP gimana Sudahkah pernah ada perbincangan misalnya dengan partai-partai politik pendukung pemerintah Untuk siapa kira-kira yang akan jadi cawapres nantinya? Ya Mbak Fale, kalau kita lihat kan kemarin ini baru selesai seru-serunya Mengenai RUU Pemilu kan Ya artinya disini juga terjadi Apa katakan Terjadi pemisahan yang begitu Dahsyat ya Artinya Benar-benar konsentrasi masyarakat Begitu juga konsentrasi dari partai-partai Untuk mewujudkan dari RUU Pemilu itu sendiri Nah Dari sini sebenarnya Kalau kita melihat tahapan berikutnya ini kan penentuan dari Kalau kita isunya sekarang ini ya Mas Toto ya Mengenai reshuffle kan begitu Apakah ini jadi atau tidak reshuffle Dimana masa pemerintahan ini kan tinggal Katakan secara bersihnya sampai Pemilu berikut Tahun 2019 satu setengah tahun Jadi di sebenarnya kalau kita berbicara secara jujur Lab terakhir dari satu setengah tahun ini sebenarnya yang paling penting Dimana masyarakat, rakyat menilai Pemerintahan Pak Jokowi Untuk nanti pemilu di 2019 Jadi selama ini Mbak Fahli Di kita ya Di PDI Perjuangan Maupun dalam pembicaraan-pembicaraan secara formal Maupun non-formal dengan partai-partai lain Atau bahkan juga dengan pemerintah Dimana dalam hal ini Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan Belum ada sama sekali Mbak Fahli Belum ada sama sekali Karena kita berpikir bagaimana di dalam lab terakhir ini Ini menjadi katakan Maksimalisasi dari program nawacita Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat-saat waktu pemilu yang lalu Kemungkinan kapan rencarannya akan ada perbincangan seperti ini? Sebenarnya begini Mbak Fahli Kalau kita mau berbicara ini cerita lari-lari kecil ini Pemanasan-pemanasan Kemarin pun sebenarnya kami di stasiun televisi yang lain Dengan Mas Yandri, Mas Toto Sudah disampaikan Ya kalau kita melihat nih ya Namanya berandai-andai ya Namanya mengkalkulasi Kelihatannya kemungkinan memang nanti bisa menjadi tiga calon Seperti itu Ada kelihatannya poros baru Nah ini lagi dibentuk nih Nah kalau melihat ini Mbak Fahli Kita flashback ini Mas Toto Nanti bisa dilihat Ini seperti kejadian tahun 1999 Gitu loh Artinya ada membentuk poros-poros baru Nah seperti gitu Ya walaupun pada kenyataannya belum tentu Poros baru menjadi pemerintah ya Seperti itu ya Tapi kelihatan sudah ada ancang-ancang seperti itu Oke gimana nih Mas Toto komentarnya? Ya sebetulnya gini ya Ini agak menyedihkan ya Kita tuh kadangkala bicara 5 tahun terus-menerus Bicara mengenai pemilu Tidak selesai-selesai Ketika pemilu sudah selesai Langsung ada pembicaraan pemilu lagi gitu Sampai ada istilah Kalau di dalam politik di Indonesia Kalau di negara lain 5 tahun kerjaan misalnya terpilih Di Indonesia tuh 2 tahun konsolidasi 1 tahun kerja 2 tahun berikutnya kompetisi lagi gitu Jadi ya dan ini yang terjadi kita harus akui Dan kalau pertanyaannya adalah Apakah ini saat yang tepat Untuk berbicara mengenai Jokowi Mengenai siapa yang menjadi cawapres Sebetulnya ada hal yang lebih penting Yang tadi sudah disinggung Ketika seorang incoming maju kembali Fokus utamanya adalah bukan kemudian Dari awal langsung berpikir mengenai siapa cawapres Ketika kita baca dalam survei kepuasan publik Misalnya dia bisa mendapatkan angka di atas 70% Ini juga terjadi di hampir di semua daerah Kalau dalam konteks pil keadaan Kemen maju kembali Siapapun yang akan dijadikan calon wakil Dia akan tetap terpilih Bahkan ada istilah Mau sama sendal jepit Tuna akan tetap menang Kalau kepuasan publiknya 70-80% Seharusnya Pak Jokowi memang fokus ke situ Dan yang menurut saya juga tidak terlalu elok adalah Ketika membahas secara khusus mengenai Pak Gatot Nurmantio ini Beliau masih menjadi Panglima TNI Ketika nama beliau lebih banyak disebut dalam konteks politik Dan 2019 Saya takut bagaimana kemudian profesionalitas TNI Yang sekarang sedang kita pisahkan Betul-betul pasca reformasi dengan dunia politik Itu tercampur kembali Dan kemudian kita akan flashback Kembali ke perdebatan Mengenai bagaimana tentara ditempatkan Sebagaimana mestinya Dalam politik praktis Dan sekarang betul-betul yang disebut-sebut adalah Panglima TNI yang masih aktif Ini yang menurut saya Seharusnya ada batasan-batasan Terlepas ada libido-libido dari beberapa faktor politik Yang ingin mulai mengajukan calon-calonnya Tetapi Jangan ganggu kerja seorang Panglima TNI Memunculkan dia lebih banyak sebagai seorang politisi Dibandingkan menjadi seorang Panglima TNI Nah permasalahannya kan yang mengajukan ini Memang partai pendukung pemerintah Jadi memang mungkin ada suara-suara ini muncul Memang dalam rangka untuk mendukung tetap Kepada Jokowi Nanti TV Press 2019 Kita akan memperbincangkan kira-kira peluangnya bagaimana Kalau memang terjadi pasangan seperti ini Nanti di segmen berikutnya Biasanya kami harap Anda tetap bersama kami